Halo teman-teman, Assalamualaikum ketemu lagi ya kita nah di video kali ini aku mau informasikan kepada kalian gimana caranya untuk edit thumbnail atau membuat thumbnail yang gampang banget menggunakan dua aplikasi yaitu Pixel Lab dan Pixay Pro nah buat kalian yang baru ajang mampir di Youtube channel aku, jangan lupa untuk subscribe dulu, kemudian like, komen dan share video ini kalau misalkan kalian merasa video aku bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa untuk tonton semua video aku sampai selesai oke pertama kalian harus download dua aplikasi ini yaitu Pixel Lab dan Pixay Pro nah pertama menggunakan aplikasi Pixay Pro untuk edit gambar, klik get picture kemudian pilih dimana foto yang kalian inginkan atau seperti aku biasa pilih yang di pojok kanan atas untuk foto yang udah tersedia kemudian klik adjust setelah itu kalau misalkan udah kalian tinggal scroll ke bawah aja disini aku mau bikin bagian foto aku transparan klik paint mask atau selection kemudian jangan lupa untuk klik select pilih mask dan kemudian kalian bisa klik lagi untuk masknya dan pilih invert mask kasih warna merah untuk bagian yang foto yang kalian ingin ambil disini aku pengen ambil foto aku karena mungkin kalian bisa lihat ya di thumbnail-thumbnail aku sebelumnya aku menggunakan foto sebagai apa namanya ya kayak ya menunjukkan kalau misalnya ini tuh video aku gitu mungkin di banyak thumbnail juga kan pasti menggunakan foto ya karena itu menurut aku menarik aja dan bisa bikin viewers kita berdatangan gitu nah untuk di brushnya sendiri kan aku udah pernah bilangin kalau misalkan di brushnya itu ada ukurannya dan di irisernya juga ada ukurannya jadi kalian bisa pilih tuh brush yang atau irisernya mana ukuran yang akan kalian gunakan oke seperti ini aku apa namanya kasih warna bagian yang akan aku ambil kalau udah selesai klik tanda panah di pojok kanan atas setelah itu scroll ke bawah kalian klik make transparent udah deh selesai klik tanda centang di pojok kanan atas ya kemudian kalian klik export save di mana folder yang kalian inginkan misalnya kalian di aku di pixie pro oke selesai ini langkah pertama kalau misalnya kalian mau pakai gambar seperti aku nah aplikasi yang kedua adalah aplikasi pixel lab aplikasi ini udah menyiapkan background-background buat kalian ada yang bermacam-macam tuh warnanya jadi kalian bisa pilih sesuai dengan yang kalian inginkan disini aku mau pilih yang abu-abu aja oke dan aku hapus new textnya pilih di pojok kiri atas dan oke nah aku mau kasih tau juga nih sama kalian kalau misalkan ini tuh udah ada layer-layernya kayak di apa ya photoshop gitu lah pokoknya tapi karena disini belum terisi ya nanti aku tunjukkan dan sekarang aku mau ubah ukurannya klik di pojok kanan atas tanda titik 3 dan pilih image size aku mau pilih ukurannya sesuai dengan yang mau aku buat misalkan disini aku mau buat youtube thumbnail kan oke jadi ini memudahkan kalian biar nanti tuh gak usah ngukur-ngukur lagi untuk apa yang udah kalian desain tuh gak akan berubah gitu kalau udah ukurannya dibuat sesuai nah disini aku mau tambahkan gambar klik plus tanda di atas tuh pilih from gallery dan disini udah oke udah ada gambar tuh yang kita buat tadi yang udah kita transparanin oke nah disini aku mau ngurangin ukurannya karena takutnya berpengaruh dengan apa ya tulisan atau hal-hal lain yang akan aku masukkan ke dalam thumbnail aku gitu jadi sesuaikan aja tuh ukurannya udah banyak banget pilihannya ini udah paket lengkap banget nih aplikasi kalau menurut aku dan ukuran gambarnya juga kalian bisa ganti-ganti sesuai dengan kalian inginkan mau seberapa biar gak terlalu besar gak terlalu kecil aku tambahkan teks juga nih temen-temen jadi tanda plus di atas itu gunanya untuk menambah-nambahkan icon-icon gitu yang kalian inginkan atau menambah-nambahkan gambar teks dan lain-lain lah yang kalian ingin masukkan ke dalam youtube thumbnail kalian nah disini klik juga icon yang A itu ketika kalian udah membuat tulisan disini banyak banget untuk pilihannya entah kalian mau merubah ukurannya kemudian mau ngasih warna kepada tulisan kalian nah kalau gak ada warnanya disini gak tersedia kalian bisa klik aja tanda plus itu aku pengen pilih warna marun nih oke deh kayaknya marun oke aku pilih warna marun nah di bawah nih juga banyak banget pilihannya aku mau ganti fontnya fontnya yang lucu-lucu gitu temen-temen jadi kalian bisa sesuaikan deh kalau kalian bikin video kalian sesuaikan juga thumbnailnya gitu ya dan aku mau disini pilih yang bold ada bold italic underline hampir sama sih kayak di wordnya gak kalian udah pasti paham lah untuk yang ini oke aku kayaknya pilih yang bold aja kebawah lagi ini ada curve atau bentuk tulisan kalian kalian mau bekokan atau mau seperti apalah bentuknya itu tapi kalau menurut aku alay ya temen-temen jadi aku kayaknya close aja deh untuk yang bagian ini oke aku close aja ya nah aku mau kasih background aja nih ada background juga aku mau kasih background warnanya kuning lucu banget ya kuning oke karena warna kesukaan aku dan aku mau pilih tulisannya rata tengah terserah kalian nih ada pilihannya oke scroll lagi ke bawah kalian bisa juga kasih bayangan itu di tulisannya tapi gak lucu banget kalau menurut aku jadi aku jarang pakai ada juga untuk 3D textnya atau 3D shadow terserah kalian kalian mau buatnya seperti apa aku mau disini bikinnya yang simple aja deh oke disini banyak banget ya pilihannya kalian bisa pilih aja nah udah aku udah posisikan tulisannya dimana aku mau pilih pengen tambahin gambar lagi deh kayaknya temen-temen aku pengen tambahin apa ya nah disini aku tambahin untuk youtube icon youtube ya menurut aku lucu aja sih tapi terserah kalian sesuai dengan kalian inginkan oke segini aja deh kayaknya nah aku mau kasih tau juga ke kalian kalau disini ada layer tuh kan bener sama kayak photoshop ya dan ada juga tuh beberapa fasilitas yang udah disiapkan oleh pixel lab tapi aku jarang banget sih pakainya misalkan seperti apa namanya kontras dan lain sebagainya nah seperti itu temen-temen caranya untuk mengedit atau membuat youtube timeline di dua aplikasi yang aku sebutkan tadi kalau misalkan kalian ada pertanyaan terkait video ini atau pertanyaan mengenai cara aku menyampaikan ada yang kelewat gitu ya jangan lupa untuk komen di bawah dan aku mohon infonya nih buat kalian kira-kira nanti ke depannya aku bikin tutorial apalagi atau video apalagi gitu ya oke segitu aja untuk video aku kali ini dan ikutin aku terus di video berikutnya terima kasih